Pada Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban tahun ini, Pemerintah Kota Jambi sudah mengumpulkan hewan kurban dari seluruh OPD dan camat sekota Jambi sebanyak 164 ekor sapi dan 23 ekor kambing. Dari jumlah hewan kurban ini, 15 ekor sapi akan dipotong di halaman kantor wali kota Jambi dan selebihnya akan dibagikan ke kantor camat sekota Jambi, panti asuhan, dan beberapa masjid. Asisten 2 Seda Kota Jambi Raden Erwansah mengatakan, untuk setiap ekor sapi diperkirakan memiliki berat 80 kg. Dari 164 ekor sapi dan 23 ekor kambing ini, diperkirakan 18 ribu lebih masyarakat yang berhak akan menerima daging kurban tersebut. Untuk di kantor wali kota, akan ada 15 ekor sapi dipotong dan langsung dibagikan untuk 1.200 penerima. Untuk mendistribusian daging kurban tersebut, tetap mengedepankan protokol kesehatan. Pembagian akan dilakukan dengan 3 bagian, yakni di kantor wali kota Jambi, dibagi menjadi 2 pintu, dan satu lagi di kantor dinas lingkungan hidup kota Jambi. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penumpukan. Batas waktu pengambilan daging kurban juga akan dibatasi, hingga pukul 11.30 siang. Penghitungan hasil rapat teknis pada para pemotong yang profesional yang kami ambil, baik itu melalui jenis pertanian di bidang pertanakan, termasuk kawan-kawan kita memang di profesi di bidang belian ini, kita bisa mampu untuk menekan jam penerimaan hidupan ini sebanyak 15 ekor sapi yang akan kita simil di kantor barang kota. Nah, selebihnya ini penistribusiannya kami untuk menjaga kesehatan itu, mungkin kami terkonsentrasi ada 3 bagian.